Intro Polsek Tanjung Priuk, Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kampung Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi berhasil menangkap 4 dari 9 orang pelaku. Petugas telah mengantungi identitas kelima tersangka lainnya dan saat ini masih dalam pengejaran oleh petugas. Aksi para pelaku sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Para pelaku melakukan aksinya menggunakan senjata tajam di perlintasan kereta api pada dini hari. Satu pelaku ditembak petugas di bagian kaki karena melakukan perlawanan pada saat penangkapan. Kemudian tersangka ini ada 9, 4 diantara sudah tertangkap BP, AS, AF, AP. Kemudian yang belum tertangkap sudah kita ketahui. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami tangkap. Satu, ditembak karena menyerang petugas. Jadi kami menghibur kepada masyarakat, ya tidak ada remat yang meresahkan masyarakat. Ya akan kami ambil tindakan tegas. Kalau misalkan dalam penindakan tersebut membahayakan petugas, membahayakan masyarakat, pasti akan kami ambil tindakan yang tegas dan terukur. Dari Jakarta, Awliah melaporkan. Yuk, ayo ambilnya dari Kelatar, yuk. Biar kelihatan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!